Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan semua di perkuliahan eksplorasi geofisika. Tidak terasa sudah memasuki pekan ke-10, kali ini kita akan mempelajari jenis lain dari metode elektromagnetik yaitu metode very low frequency atau VLV, VLF. Nah, jadi kita akan mengetahui bagaimana fungsi-fungsi dari VLF, salah satunya dalam perkuliahan ini kita akan membahas terkait yang pertama dapat melakukan analisis data VLF, kemudian dapat melakukan pengolahan data VLF, dan yang terakhir adalah dapat melakukan akuisisi metode VLF dengan alat TVLF BGRM keluarannya iris. Oke, pendahuluan. Jadi, metode VLF merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk menggambarkan rapat arus induksi yang terdapat di bawah permukaan bumi. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Ronka pada tahun 1971. Metode VLF merupakan salah satu metode EM yang menggunakan sinyal berfrekuensi sangat rendah, kisarannya antara 15-35 kHz. Nah, jadi pendahuluannya, dalam tubuh batuan konduktif, medan primer ini akan menginduksi arus sekunder di dalamnya yang disebut arus eddy atau eddy current. Arus ini akan membangkitkan medan sekunder yang kemudian bergabung dengan medan primer. Medan sekunder yang dibangkitkan tergantung dari besaran fisika yang terkandung dalam batuan, yaitu resistivitas atau konduktivitas. Dengan melakukan pengukuran medan total, baik itu primer dan sekunder, di permukaan bumi dapat diketahui nilai resistivitas sebagai salah satu sifat fisik dari batuan. Nah, karena kita tahu bahwa antara medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus, maka yang warna merah dan biru ini mewakili dari faktor listrik dan faktor magnetik. Nah, secara umum pengukuran VLF adalah mengukur medan elektromagnetik pada lintasan di atas target pengukuran. Jadi ini ada transmitternya, kemudian di sini ada beberapa gelombang radio, ada yang primer maupun yang sekunder. Dan ini pengukurnya di daerah yang kita targetkan. Jadi medan sekunder yang timbul tergantung pada yang pertama adalah sifat benda-benda di dalam tanah dan medium sekitarnya, yang kedua adalah bentuk dan posisi benda-benda tersebut. Dua buah gelombang yang memiliki frekuensi sama tetapi fasenya berbeda akan mengalami yang kita sebut sebagai polarisasi elips. Nah, jadi kita harus menghitung tilt dan eliptisitas dari dua buah gelombang tersebut. Di mana tilt merupakan sudut antara sumbu mayor atau sumbu utama dan horizontal. Sedangkan elliptisitas ini merupakan perbandingan antara sumbu minor dengan sumbu mayor. Nah, jadi parameter elliptisitas kadang digunakan untuk mengetahui bahwa struktur di bawah memiliki konduktivitas tinggi, berharga kurang dari nilai tilt tetapi bertanda terbalik. Atau memiliki konduktivitas rendah dengan ditandain nilainya, angkanya itu bertanda sama dengan nilai tilt. Dalam pengukuran, instrumen TVLF akan menghitung parameter sudut tilt dan eliptisitas dari pengukuran komponen in fase dan out of fase. Medan magnet vertikal terhadap komponen horizontalnya. Besar sudut tilt dalam hal ini adalah dalam persen, bukan dalam derajat, akan sama dengan perbandingan dari medan magnet sumbu Z dibagi dengan medan magnet sumbu X. Dari komponen in fase-nya sedang besar elliptisitas atau epsilon dalam persen sama dengan perbandingan komponen kwadraturnya. Nah, seperti apa? Jadi misalnya gini, jika medan magnet horizontal adalah HX dan medan vertikalnya adalah HX E pangkat eksponential, eksponential pangkat I, P, maka sudut tilt yang diberikan sama dengan tangen 2 theta sama dengan 2 dikali dengan perbandingan HZ per HX kali cos P dibagi dengan 1 min HZ per HX kuadrat. Dan elliptisitasnya diberikan sebagai epsilon sama dengan B dibagi A, yang sama dengan HZ, HX dikali sin theta dibagi H2 eksponential pangkat I, P dikali sin P ditambah HX cos P dikwadratkan. Nah, ini adalah besarannya, ini beta-nya, ini B, ini A, ini sumbu Z, sumbu X, ini adalah theta-nya. Nah, ini adalah model VLF-EM, semakin besar kontras resistivitasnya, ini ya, maka akan semakin kelihatan perubahan nilai komponen real dan imaginernya. Nah, imaginernya itu yang mana? Imaginer itu adalah yang bernilai negatif. Nah, menurut Karos dan Held tahun 1983 dapat dinyatakan sebagai berikut. Kalau ini ya, bilangan real dikali dengan HZ per H0 sama dengan 100 dikali tan atau tangen theta. Sedangkan bilangan imaginernya dikalikan dengan HZ per H0 sama dengan 100 dikali eksponential. Dengan theta adalah nilai til, E-nya adalah elliptisitas. Pangkat ya, pangkat elliptisitas. Oke, bagaimana untuk alat ukurnya atau instrumentasinya? Jadi, terdapat beberapa unit ya. Yang pertama adalah unit sensor, digunakan sebagai penerima gelombang radio dengan jangkauan frekuensi 10-30 kHz. Terdapat 3 sensor magnetik yaitu X, Y, Z dan 2 inklinometer pada sumbu X dan Y. Bisa digunakan 2 mode yaitu tilt angle, tilt angle, dan resistivity. Nah, yang kedua adalah T-unit. Tadi kenapa ini ya dibilangnya T-VLF? Ya, karena bentuknya kayak huruf T gitu. Jadi, dikenalnya sebagai T-VLF. BGRM dari Iris. Nah, merupakan konsol dengan layar tampilan. Di dalamnya ada frekuensi, ada stasiun dan nomor rintasan. Yang kedua ada elliptisitas dan tilt angle. Di mana kalau kita menggunakan mode tilt angle, tapi bisa juga dalam bentuk resistivitas dan fase. Kalau kita pakai mode resistivitas. Kemudian ada quality factor dan plot grafis otomatis. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan melakukan pembuatan desain survei. Di mana parameter desain survei itu meliputi yang pertama adalah target survei. Kita mau cari zona konduktif. Kemudian apakah kita mau melakukan pemetaan geologi. Yang kedua adalah lintasan pengukuran. Dan yang terakhir adalah pemilihan dari transmiternya. Yang perlu dihindari adalah berdekatan dengan power line. Artinya dekat dengan tegangan listrik yang punya anomali di lokasi tersebut. Yang kedua adalah membuat lintasan tegak lurus terhadap strike. Sebaiknya adalah yang sejajar dengan kedudukan. Nah, ini adalah model akuisisinya. Ini kalau seandainya modelnya adalah tilt mode. Atau mode tilt. Dalam pengukuran, instrumen TVLF akan menghitung parameter sudut tilt dan elliptisitas dari pengukuran. Nah, ini alah pemancarnya. Ini lintasan ukur. Ini HZ dan ini HX-nya. Ini strike-nya ya. Strike di sini. Ya, kalau tidak mau sejajar, sebisa mungkin dia membentuk sudut. Kemudian di sini, ini untuk yang VRF konsepnya. Ini transmitter. Ini konduktor yang kita ini kan ya. Untuk mengetahui dari konduktivitas di lokasi tersebut. Oke, jadi yang pertama adalah mode tilt angle. Jadi mode tilt angle digunakan untuk mengetahui struktur konduktif dan kontak geologi. Seperti zona alterasi, patahan atau sesar, serta ada dik yang sifatnya konduktif. Dalam mode ini, arah strike target memiliki sudut ya plus minus 45 derajat dengan lokasi pemancar. Pada konfigurasi pengukuran semacam ini, medan primer akan memberikan flux yang maksimum jika memotong struktur sehingga memberikan kemungkinan anomali yang paling besar. Jadi medan magnet yang memiliki komponen horizontal dan vertikal membentuk sebuah ellipse yang dapat ditunjukkan dengan sudut tilt dari sumbu mayor dan sumbu horizontalnya. Dan elliptisitasnya, perbandingan sumbu minor atau sumbu mayor, alat akan mengukur dua besaran tersebut dari pengukuran komponen in fase dan out of fase medan magnetik vertikal dari medan horizontalnya. Data tilt biasanya disajikan dalam derivatif fraser. Nah ini adalah pengukuran VLF menggunakan metode tilt. Nah ini ada yang tilt, ada ellipse, sama fraser dalam satu grafik. Ini adalah panjang lintasannya, ini 200, 400, ini kayaknya dalam meter. Ini untuk nilai tilt yang terukur. Oke, yang berikutnya adalah mode resistivitas. Jadi mode ini digunakan untuk mengetahui daik yang sifatnya resistif dan di sisi lain untuk membatasi satuan geologi melalui pemetaan tahanan jenis atau resistivitas. Nah jadi mode resistivitas, mode ini digunakan untuk mengetahui tadi ya, mode ini sangat baik jika arah pemancarnya tegak lurus track geologi atau plus minus 45 derajat seperti terlihat pada gambar di bawah. Ini untuk yang tiltnya garis lurus, ini untuk yang garis putus-putus ya yang tilt, ini dalam posisi anomali. Salah satu parameter penting pada pengukuran VLF adalah nilai fraser. Benda konduktif yang mempunyai nilai fraser yang positif dengan puncak-puncak yang menunjukkan posisi benda yang menyebabkan anomali. Nilai derivatif fraser dapat dihitung dari nilai tilt yang didapatkan dari hasil pengukuran derivatif fraser yaitu A ditambah B dikurang C ditambah D, di mana A, B, C, dan D merupakan nilai tilt pada titik pengukuran yang berurutan. Oke, bagaimana cara mengolah data VLF? Nah, kita mulai ya. Misalnya, ini ada mulai, kemudian kita mendapatkan VLF EM data atau data VLF elektromagnetik. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan filter. Filter yang pertama yang digunakan adalah filter moving average, artinya pergerakan rata-rata. Kemudian ketika sudah di filter, apa yang kita lakukan, kalau seandainya datanya spasinya baik, kita langsung masuk ke equality space VLF data. Tapi kalau seandainya ternyata sebarannya tidak merata, maka kita harus melakukan interpolasi. Artinya kita harus tambahkan beberapa data-data tambahan berdasarkan metode statistik. Kemudian dari equality space VLF, kita akan masuk ke dua filter. Yang pertama pakai carus halt filtering sama fraser filtering. Yang nantinya setelah di-filtering dari dua filter ini, nanti baru masuk ke tahap interpretasi. Oke, ini tadi ya saya bilang ada dua, ya itu ada, ada tiga maaf, ada tiga filter yaitu moving average, kemudian fraser sama carus halt. Oke, kita akan bahas satu-satu ini. Nah ini adalah moving average filter, digunakan untuk memperharus data terukur, order filter ini dapat dipilih menyesuaikan data, data yang tersaturasi banyak noise, umumnya akan menggunakan order yang lebih tinggi. Jadi kan ada beberapa noise-noise yang tidak kita inginkan, nah itu biasanya akan kita cut dengan menggunakan order moving average yang tinggi. Dimana formulanya adalah YI atau dalam fungsi I sama dengan seper M, sigma XI ditambah F dari M-1 per 2, J-nya sama dengan M-1 dibagi 2. Dengan YI adalah sinyal output hasil filter, XI tambah F adalah sinyal input, M adalah order dari filternya, jadi jumlah titik yang digunakan dalam filter. Filter ini dapat menghilangkan anomali yang berasal dari noise yang sifatnya lokal, artinya ada gangguan, M di lokasi tersebut bisa kita filter menggunakan filter moving average ini. Nah ini cara untuk moving average filter order 3 ya, jadi ini normal moving average, ini 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah ini untuk 2, maka perhitungannya adalah 1, tambah 2, tambah 3, dibagi 3, kemudian masuk ke MA3, ya dari 2 ya, sampai seterusnya. Jadi tetetan lokasi titik perhitungan ada di tengah-tengah data yang di rata-ratakan. Yang berikutnya, yang kedua adalah filter fraser, di mana digunakan untuk membantu menentukan posisi target anomali. Saratnya yaitu jarak spasi titik pengukuran harus tetap, jadi nggak boleh pengukurannya awalnya 100 meter, tiba-tiba berubah jadi 150, tiba-tiba berubah jadi 200, maka filter ini kita bisa pakai. Maka formulanya fraser sama dengan M1 tambah M2, dikurang M3, dikurang M4, di mana dibagi 4 nantinya. Dengan M itu adalah data ke, jadi kalau untuk yang 1, data ke 1, 2, itu data ke 2, dan seterusnya. Yang ketiga adalah filter yang terakhir yaitu Karus dan Hel. Dikembangkan oleh Karus dan Hel tahun 1983 berdasarkan filter fraser tahun 1969 dan teori medan bendan dan piersol tahun 1968. Filter ini mampu memberikan upper end depth atau kedalaman semu yang awal dan rapat arus H0 yang diturunkan dari magnitude komponen vertikal dari medan magnetik pada lokasi tertentu. Fungsinya membuat kontur RAE pada setiap lintasan. Jadi formulanya adalah H0 sama dengan 0 x 102 M1 min 0,059 M2 ditambah 0,561 M3 min 0,561 M5 ditambah 0,059 M6 dikurang 0,102 M7. Ya sebenarnya ini aja ya, perulangan aja. Jadi puncaknya itu di M3 dan di M5 disini. Jadi datanya itu ya di M4 sebenarnya. Jadi M4nya nggak kita masukkan, karena itu data yang terukur, yang kita pengen filtering, baru kita masukkan yang di antaranya. Nah, kalau untuk software pengolahan dari VLF, kita bisa menggunakan Office ya, Office Excel. Excelnya disini terserah mau pakai yang versi berapa. Mungkin yang terakhir adalah Office 365 ya, untuk yang Microsoft 365 untuk versi yang berbayar ya. Kemudian ada aplikasi KH Field Version 1.1a, ini tahun 2004 sampai 2006 dari Marko PTRV. Nah, ini link downloadnya bisa diunduh disini. Dan yang terakhir, pakai MATLAB. Ya sebenarnya bisa juga pakai Python, terserah untuk software pemodelannya. Yang berikutnya adalah interpretasi data. Nah, jadi interpretasi data-nya ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada interpretasi perkiraan langsung dengan cara melihat pola grafik tilt dan ellipse. Yang kedua adalah interpretasi dengan grafik fraser derivatif atau turunan fraser, di mana posisi anomali berada tepat di bawah puncak grafik. Yang ketiga adalah interpretasi dengan rapat arus ekivalen. Pada umumnya area dengan nilai RAE positif di asosiasikan dengan zona konduktif. Area dengan nilai RAE minus atau negatif di asosiasikan dengan zona yang lebih resistif. Nah, ini untuk interpretasi data. Yang pertama adalah interpretasi perkiraan langsung. Ada konduktor baik dan konduktor buruk. Konduktor baik bila lapisan penutup resistif ini kalau ada anomali klasik tilt namun ellipse-nya rendah. Kemudian kalau ada lapisan penutup yang konduktif, ada nilai antara tilt dan ellipse, keduanya nilainya cukup tinggi. Kemudian ada konduktor yang buruk, ini atau yang resistor ya. Atau isolator, maaf, isolator. Jadi lapisannya penutupnya resistif dengan pola tilt dan ellipse sama bertanda sama. Kemudian yang berikutnya adalah lapisan penutup konduktif. Ada anomali klasik tilt namun ellipse-nya rendah ya. Jadi mirip-mirip seperti yang lapisan penutup resistif tapi untuk konduktor baik. Ini lapisan penutup konduktif untuk konduktor buruk. Yang berikutnya adalah interpretasi dengan grafik fraser derivatif. Kita akan bisa mengetahui dari puncak-puncaknya ya. Kalau puncaknya berada di atas, kemungkinan dia yang sifatnya adalah konduktif. Sedangkan yang mendekati 0, ini adalah yang sifatnya adalah resistif. Nah, kemudian adalah interpretasi dengan rapat akrus ekivalen. Ini simpelnya gini aja. Nah, kalau teman-teman mendapatkan seperti ini, ada indikasi bahwa daerah-daerah yang memiliki nilai... nilai VLF atau frekuensinya kerendah atau negatif, ini ada indikasi kemungkinan ini adalah zona-zona yang terisi oleh udara. Nah, zona-zona yang diisi udara ini, kalau kita kaitkan dengan model geologi, ini adalah daerah-daerah yang mungkin ada indikasi sesar di dalam. Apakah benar atau salah? Ya, kita harus cek juga dengan data regional. Jadi, ini yang kemungkinan ya, ini sama ini. Kalau ini kemungkinan ada semacam area yang tidak kompak gitu kan, yang rentan untuk dia mengalami subsidence. Nah, ini contoh misalnya dari data... ini ya, RAE itu adalah rapat arus ekivalen. Jadi, ini persebarannya. Ini data di daerah Tegalombo di Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini ada indikasi. Ini zona entah ini terisi oleh fluida, atau mungkin di sini ada daerah-daerah dengan... bukan terisi oleh batuan yang kompak gitu. Artinya, entah isinya fluida, entah isinya void atau kosong. Nah, itu yang perlu ditelaah lagi dan diinterpretasi lagi. Oke, demikian untuk pertemuan minggu ke-10. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan malu-malu. Nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan dari pertanyaan tersebut. Demikian, Bila Itofiq wal Hidayah, Polong Fikna Mitorik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.